Berserah kepada Yesus tubuh Roh dan jiwaku Kukasihi, kupercaya Kuikuti dia terus Aku berserah Aku berserah Kepadamu Juru Selamat Aku berserah Berserah kepada Yesus tubuh Roh dan jiwaku Kukasihi, kupercaya Kuikuti dia terus Aku berserah Aku berserah Kepadamu Juru Selamat Aku berserah Kepadamu Juru Selamat Aku berserah 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 Kepadamu Juru Selamat Aku berserah Kepadamu Juru Selamat Kepadamu Juru Selamat Aku berserah Aku berserah Kepadamu Juru Selamat Jangan lupa Kepadamu Juru Selamat Lupa Kepadamu Juru Selamat aku duduk dulu bro, aduh tadi kejadian di sungai bro, bikin saya capek sekali bro kenapa bro? tadi yang buahnya yang saya libas bro tau sendiri kan iya iya saya lari, telana saya di bawah bro ceket bro lantuk kamu pake sarung apa? takut kena nyamuk? ini bro, gunanya bro surrrrrr nyamuk ilang, burung juga ilang bro iya 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 ini ngomong-ngomong kita baju baru nih iya, dari mana sih bro? iya ini kaosnya keren banget dari Tarson Sablon Kaos Tarson Sablon Kaos buat temen-temen yang pengen buat kaos, pengen sablon kaos silahkan bisa kepoin IG-nya di bawah ini Tarson Sablon Kaos ih enak banget ini ya enak bro ini dingin bro ini dingin, kita jadi keliatan kurus ya nah berarti tahun ini Natalan Betani Solo kita harus pake sablonnya oke, pastilah kita pake sablon itu tapi bro, ngomong-ngomong ini sudah jam 5 sore dan ini hari Sabtu acaranya Novi Novi bareng bro tapi kalo di hutan-hutan kayak gini launya siapa? paling nyamuk bro tuh lu berdua 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 ada orang, eh pak 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 rilip yuk iya, parangkan parangkan itu nih wah apa maksudah kan pak wah waduh waduh halo di Solo gak pernah ketemu sama Jilly juga halo liburan juga disini iya tenda kalian mana? Tenda kalian dimana? sono, sono oh, jauh disana nggak kelas bro tenda saya deket macan iya mana macannya, macannya mana? hahaha ya buat temen-temen yang di rumah sore hari ini spesial banget kita mau ngobrol-ngobrol dengan 2 pasangan eh, satu pasangan ini yang menghiasi ibadah online Gerja Metani seluruh wah sering banget ini ya iya dengan tema yang tentunya spesial tema kita sore hari ini adalah jodohku versus jodohnya nyanya huruf besar jodohnya dari rumah iya iya, kita mau ngobrol banyak tapi kita sapa dulu apa kabar pak rara puji Tuhan luar biasa order tadi saya order aku sama buaya tadi siapa itu? Sime betul Simeon iya 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 dari dari warung mana itu sampai sini? ini itu warung siapa? BBI BBI itu siapa? warung bu Imeh waaaah warung BBI ini seneng ini tadi saya bu ini kopi ini satu-satu jangan berkongan wah makasih jadi mau bibarnya kalau di hutan kayak gini ya? iya saya harus ini bukan kayak petuang tapi malah kayak pukar apa? lelah, cik Imeh di mana? itu cik Imehnya berkong masih kot masih kot 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 si basa malam juga konggong tiati mas banyak buaya oke kita lanjutkan pak raraf apa kabar nih? sehat? luar biasa luar biasa jili apa kabar? luar biasa dong luar biasa kalian kayaknya romantis banget ya kalau kita boleh tanya awal-awal pertama kali kalian ketemu itu dimana sih? waduh panjang ya gini? itu iya karena sebelum itu kalian pacaran itu berapa lama? nikah sudah berapa lama sekarang? saya pacaran sejak 2013 2013 berarti berapa? pacarannya 5 setengah tahun pacaran 5 setengah tahun sih orang 5 setengah tahun nikahnya 1 setengah tahun jadi totalnya berapa? 9.30 jauh ya jauh ya sudah sekitar 7 tahun berarti ya? ya kira-kira sudah sekitar 7 tahun korarak berhubungan dengan jili ya awal mula pertama kali ketemu itu gimana sih? awal mula ketemu? oh mungkin awal mula ya perkenalan pertama kali ya kita itu karena milenial banget kita ketemunya pertama kali lewat BPM masih ngerasain BPM nggak? iya aku belum lahir tuh iya waw 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 jaman dulu kan BPM masih kitar-kitarnya jadi Edpin-Edpin 2 waw terus berharap Edpin ngasar gitu gimana gimana yang Edpin sebenarnya pertama saya waw 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 ya jaman dulu kayak keren-kerenan terus kalo temennya banyak di BPM tuh loh jadi takin semua aja yang pernah kenal gitu entah penyapa yang di dulu iya terus akhirnya kenalan sama orangnya dari situ dari BPM ya terus awal mula carnya gimana dulu ya? awal mula itu apa ya? besok lah gereja enggak? jadi enggak belum satu gereja belum satu gereja iya masih beda jadi pertama cuma itu loh apa sih? Ece-ece-ece-nan tuh loh ooo Ece-ece-ece-nan Ece 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 kan gitu waw 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 terus 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 yaudah karena udah semakin lama kenal terus akhirnya juga satu gereja terus setelah sama-sama kosong gak punya pasangan baru sama-sama pendekatan terus dia bajakin jalan gitu berarti dulu kenal tuh sempet isi dulu berarti oh isi tapi kan karena temenan aja kosong iya 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 next question next question bagaimana awal Kor Arap kenal dan perjuangannya tuh seperti apa kabu? perjuangannya kan tau sendiri kan Jili kan cantiknya seperti ini oke makasih apalagi Kor Arap gantengnya woy sebelum sama Jili ini Playboy of the Year hahaha saya gak ikut saya gak ikut kalau itu banyak-banyak yang tertarik sama Kor Arap perjuangannya gimana Kor Arap? kalau perjuangan sih pasti ada ya Duk ee sama Jili ini perjuangan pertama sih saya ke luar kota saya lemon water saya grimis-grimis kesana yaudah janjian lah janjian udah mandi udah sampai sana saya gak tahu tempatnya dimana yaudah saya telepon eh kakak temennya halo Jili nya ada? Jili nya baru mandi dah gitu itu grimis naik motor baru mandi? iya aduh namanya jual mahal namanya perjuangan lah ya kalau perjuangan lainnya kalian dalam menjalani hubungan yang lima setengah tahun ini pernah gak? misalkan ada masalah apa sehingga kalian harus berjuang macam-macam sih ya perjuangan kurang kenalan satu tahun aja mesti ya ada masalah lagi sih lima setengah tahun iya dulu pas pendekatannya sih gak lama ya poya pendekatan ya paling perjuangan dia ya karena saya pas praktek ke Karanganyar terus dia ya paling perjuangan itu aja terus akhirnya sampai kita jadian tahun 2013 ya berjalan kayak pasangan-pasangan pada umumnya cuman ya biasalah kayak kalau masalah-masalah sih untungnya kita sama-sama easy going sih orangnya gak yang tipenya kalau berantung sampai lama-lama ya paling kalau sehari gitu selesai gitu cuman ya pernah ngerasain yang kayak udah hampir di ujung tanduk gitu kan sempet mau putus juga sempet mau tanduk ada kayak telur di atas jarum semuanya gitu ya kayak gitu telur di atas jarum jadi udah kayak jantung mau pecah gitu kan udah kayak mau sempet mau pisah tapi terus kita coba komunikasi karena hukumnya udah lama juga kan setelah komunikasi eh malah kita dapatkan keputusan akhirnya kita malah nikah jil oke jil contoh dari jili sendiri bagaimana sih tau bahwa korarap adalah pasangan dari Tuhan nanti korarap gantian ya bagaimana tau jili adalah pasangan dari Tuhan oke itu ketanyaan yang crucial ya karena kita kan pacaranya lumayan lama jadi sebenernya untuk akhirnya aku menetapkan hati untuk mau dipinang sama dia itu kan juga butuh waktu yang lama sebenernya akhirnya aku butuhkan tahun-tahun juga untuk menetapkan hatiku sama dia gitu kan jadinya kalau ditanya apa yang membuat aku yakin kalau dia dari Tuhan itu karena aku merasa kalau semenjak sama dia aku semakin dekat sama Tuhan sebenernya simpelnya seperti itu aku merasa meyakini kalau pasangan yang bisa membawa aku semakin dekat sama Tuhan itu pasti emang Tuhan mau hadiahkan ke aku kayak gitu loh ini tips buat temen-temen yang di rumah kalau cari pasangan kalau masih jombro ingat carilah pasangan yang membawamu dekat sama Tuhan amin ada lagi ada lagi Tuhan? aku paling penting itu sih ya terus dia juga yang bisa men-support aku untuk jadi lebih baik gitu karena sekarang udah gak jamannya pacaran yang kamu harus terima aku apa adanya kalau menurutku ya kayak lagunya Mas Ikhlas tau kan? Mas Ikhlas Tulus 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 mencintai aku apa adanya ya dong oh iya tapi cari pasangan yang bisa kayak men-support jadi dia pasti menerima dong karena aku cinta ya cuman dia bisa men-support aku untuk aku jadi lebih baik lagi lebih baik jadi lebih baik yang lebih berkualitas gitu loh oke oke kalau dari Pak Rarap sendiri? kalau saya yakin kalau dia jadi istriku mampu sendiri wish mampu sendiri wish sendiri gimana nih gimana Pak Rarap? ya karena sebenernya jawabannya udah ada di Jilly semua sih ya itulah karena dia tidak pernah mengekat aku kan saya senangnya main musik saya pelayan dimanapun di kapanpun saya cuma bilang saya ada pelayan disini ya gak apa-apa pelayan aja selalu mendukung dalam semua apa pun yang aku lakukan kayak kan di gereja kok ngomong bandnya? band apa sih kok? saya you always band oke kita ke next question ya selama pacaran ini kan paling yang krusial itu menjaga kekudusan ya nah tips dari Korab dan Jilly ini selama dan pacaran lama itu tipsnya apa sih Pak? menjaga kekudusan mulai dari cowok dulu biasanya cowok sih ya apalagi capnya tadi apa? playboy of the earth itu loh kalau saya sih dulu pernah sepakat sama Jilly kita pagi kita bangun udah kita bangun bukan gitu maksudnya kan secara BBM tadi pagi kita bangun kita bangun kalau gak telepon kita BBM kita berdoa bareng paling gak lah minim kita telepon lah buat doa bareng nanti kalau malam juga kita doa bareng tapi di rumah masing-masing loh dulu dulu masih di rumah masing-masing iya iya jadi selama pacaran isi dengan hal-hal yang positif ya jelasnya kayak gitu jangan sampai berdua sendiri di tengah hutan kayak gini aduh kalau menikah gak boleh iya untung kita belum menikah ya jadi di hutan gak apa-apa aduh aduh oke ini next question next question gimana sih saling menerima masa lalu ya ini karena mas tiap orang kan punya masa lalu orang juga punya masa lalu banyak ya Bo Yelman tanya berapa ratus jiwa 17 17 ya jiripun juga seperti itu enak sayo sayo ya lihat itu pasangan macamah bagaimana cara menerima pasangan kita tanpa mengungkit-ngungkit masa lalu gimana caranya tapi sempet kan kok pasti sempet gak sih sempet gimana maksudnya wah kamu dulu pacarnya gini-gini gini-gini ya sempet gak sih ya sempet sih tapi kita gak pernah mengungkit lah seperti itu ya yaudahlah kita tahu siapa sih masa lalunya nah masalah yang mana orang tuh pasti punya masa lalu betul masa gitu mesti masa lalu iya jadi kuncinya ya jangan diungkit-ungkit ya ya masa lalu karena ya kita gak bisa susah kita sih dulu udah komitmen dari awal bumen sih kita udah kayak komitmen untuk sama-sama gak ngungkit masa lalu gitu loh ya gak cuma mantan tapi apapun yang kita lakuin sama dulu kita gak perlu mungkin emang someday kita perlu kayak sharing aja ngapain aja atau dulu kamu seperti apa itu supaya untuk pembelajaran aja sih bukan dijadiin patuan di orang seperti apa tapi kayak pembelajaran untuk kita ngadepin masalah selanjutnya atau masalah kita di relationship kita kayak gitu jadi kayak untuk sama-sama tahu sama-sama belajar untuk kedepannya lebih baik ya paling gak ngungkit malah temen-temen kita ya si jujur si jujur si jujur saya tahu si jujur hahahaha ya begitu lah oke 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 kita mau cek kedua orang ini punya chemistry di mana ya ya karena dengan jangka waktu pacaran yang lama 7 tahun berarti harusnya itu udah kompak dan udah saling tau ini boleh diminum lagi deh boleh boleh ini ini makan boleh juga nih iya 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 oke 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 ini buat cejili silahkan ini buat Pak Rarap, kita akan kasih pertanyaan Kalau yang berdua, silahkan tulis jawabannya tanpa melihatkan ya Jadi tidak boleh nyontek Nanti kita mau cek apakah kemistri mereka berdua itu ada atau nyata Nyata atau cuma mentok Atau cuma gimmick Gimmick aja, juju gimmick terus Oke, oke, oke Silahkan dilihat dulu Apanya? Kita ada 10 soal, saya akan menjaga Soal pertama, soal pertama akan saya bacakan ya Dimana pertama kali bertemu kalian berdua Bertemu? Iya, bertemu Bertemu atau? Bertemu Mau bertemu pertama kali ya? Bertemu pertama kali Bukan ketit ya Bukan ketit Kan kalau ketit, kan biasa di TV-TV nasional Di sini luar biasa, pertama kali ketemu Oke, sudah? Stop! Stop, stop Oh, yang ini pakai rumusi Oh, pakai rumusi ya Yuk, kita tunjukkan ya Satu, dua, tiga Kondangan Cocok, cocok, cocok Cocok sekali Tepuk tangannya mana? Luar biasa Hutannya rame ya Hutannya rame sekali Oke, oke Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Saya yang bacakan Makanan yang paling disukai korara Makanan yang paling disukai korara Dilarang menjawab semua ya Tidak usah korara Saya pun tahu Tidak usah jiri saya pun tahu Saya juga tahu Saya juga tahu Oke Sudah Loh, jangan digambar Sepedolnya macet nih Macet, perlu didorong Dorong, dorong Sudah Tunjukkan ke kamera Satu, dua, tiga Makanan kesukaan korara Hei, loh Kondangan banget Rawon Rawon Ini rawon apa randu Ini orang mau buku Rawon Ramey Ini gak Cocok ini Cocok, gak? Kalian kayak pasangan suami istri Loh Mungkin kalau ceweknya Yang perhatian Pasti Sekarang kita uji Cowoknya Cowoknya Kayak ini Ini Soprotin Saya bacakan gak bro ya Ya bro Film favorit Jilly Waduh, susah banget nih Film favorit Jilly Banyak dong Banyak itu Iya Genre-nya atau apa? Ya, judul filmnya dong Judul Kayak, saya tuh suka film kita nih Tapi saya bosen Tiap kali tak tonton Tenggelam terus Saya sebenarnya gak tahu Judulnya sih Genre-nya aja ya Gendre-nya, boleh-boleh Genre-nya Ini Macet lagi Film kesukaan ya Itu habapan depannya Sudah 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 Ini masih beda sih ini Masih beda lah Tiga Ya kan? Lah Drakor 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 apa ada film judulnya Drakor Drakor Apa ada film judulnya Drakor Drakor Salah, berarti Skornya baru tiga ya tadi Pertanyaan Tempat Keempat Sim-sim baca Tempat favorit untuk Kencanda Yang sering dikunjungi berdua Tempat favorit Tempat favorit Bukan yang sering sorry Yang ingin dikunjungi Oh yang ingin dikunjungi Oh yang ingin dikunjungi Kalian berdua punya misi Mau Oh mau pesuatu tempat Mau kemana Kayak si Mi kemarin Katanya pacaran Nyung Nyung Tanah Tanah petri Last question Last question ya Ini pertanyaan Oh ya Kalian kan berdua belum dikaruniai seorang anak Misalkan mau dikarunia seorang anak Pengen cewek atau cowok Ayo ditulis Yang pertama apa ya? Yang pertama lah Ayo tulis Satu Dua Tiga Tujukan Sesese Cowok Oh berarti bener Mereka bilang Sesona aku Dua anak kudu kaya kowe Oh Haris Bilang gitu Tapi beda cowoknya jadi pake egg Enggak dong Cowok Ngetrem Ngetremang BBM Oh iya jangan BBM Jangan BBM Oke oke berarti skor kalian Lumayan lah ya Tempat Tempat Tepuk tangan dulu Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Ini ke next question Tips lagi Tips khusus Enggak Enggak Ini jawab aja Oh kira-kira Masih pengarahan Ini tips-tips khusus Buat temen-temen yang di rumah Untuk cari pasaran Ada beberapa tips Mungkin bisa dibagi dari Korarap atau Jilly Untuk cari pasangan Gimana Oke Dari siapa? Dari Korarap dulu Yang pertama sih Takut akan Tuhan Seiman Seiman lah ya Seiman Takut akan Tuhan Terus? Terus? Eh Oh aku ya Oh iya Banyak sih Yang jelas seiman Terus beda jenis kelamin Iya Of course dong Gak boleh keliru Seiman tapi sama gimana Saya itu udah serius banget Iya Itu betul Itu betul Seiman Jenis kelamin yang berbeda Hmm Terus Yang jelas Beda orang tua? Oh iya jelas dong Tidak sedarah Jelas ya Bisa sambil lagi ya Hmm Terus Eh paling itu sih ya Kita gak yang harus Apa namanya ya Yang punya kriteria yang macam-macam Yang jelas yang penting dia seiman Yang takut akan Tuhan Yang takut akan Tuhan Dia bisa ngertiin kita Terus yang jelas Dewasa Dewasa Desuai kalau pacaran itu butuh usia yang sudah mencukupi Supaya bisa dewasa saling memahami Terus bisa menerima ya Bisa menerima apa adanya Ya buat teman-teman yang ada di rumah Kalau kalian masih bingung cari pacar kriterianya gimana Ini catet Tip-tip dari mereka berdua Hmm Perlu banget ini ya Yang pertama kalian harus cari yang seiman Yang takut akan Tuhan Yang mendukung kalian Kayak ko harap tadi Menyukung dalam pelayanan Dalam apapun yang dikerjakan Oke Kayaknya waktunya juga sudah hampir mepet ini Jadi kita mau tutup acara pada sore hari ini Tapi sebelum kita tutup Kayaknya ko harap ada ayat untuk melandasi percakapan kita di sore hari ini Hmm Kalau saya sih dari dulu suka di Matius 7 ayat 7 Matius 7 ayat 7 Ya ayatnya Bunyinya gimana Pak? Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan padamu Oke Jadi Intinya gimana ini Pak Ranau? Ya intinya seperti tadi Tadi kan saya juga Dalam perjalanan hidup ini kan Saya pengen Mencari sesuatu Mendapatkan sesuatu Ternyata Tuhan juga Bukakan semuanya itu Tuhan sudah siapkan semuanya Ya Jadi jangan pernah lakukan Jangan pernah lakukan Tak sama Tuhan Ya Ada ini ada ayat sendiri Paling nambahin aja ya Ya Aku Dari dulu Peganganku itu di Matius 6 ayat 33 Itu di Carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Itu penting banget Apalagi buat anak-anak muda Zaman sekarang Untuk Selalu Fokus dulu sama Tuhan Amin Amin Dan sebelumnya Seperti biasa Kita akan tutup acara ini Dengan doa Amin Kurara bisa pikir kita Dari doa bersama Mari kita berdoa Mari kita berdoa Kami memucap syukur Tuhan Untuk kesempatan yang kau berikan Bagi anak-anak kami muda muda tempat ini Tuhan Untuk kami bisa sharing Untuk Tentang jodohmu Dan jodohnya Tuhan Biarlah kami Anak-anakmu ini Berjalan sesuai dengan kehendakmu saja Tuhan Dan jauhkanlah kami Dari segala sesuatu Yang tidak berkenan di hadapanmu Tuhan Berkat jelas juga untuk Acara Supaya menjadikan berkat Bagi semua orang yang melihat Mendengar Dan melakukan sesuai dengan Bermanmu Tuhan Kami serahkan kehidupan Masa muda kami ini Ketalam tanganmu Tuhan Hanya Dalam nama Tuhan 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 Yang sudah berdoa dan berdoa Aamiin Amin Terima kasih untuk waktunya Terima kasih Sehat terus Thank you Dan jangan lupa teman-teman Untuk saksikan terus coffee bareng setiap hari sabtu jam 5 sore hanya di channel youtube Bethany Solong stay safe, stay healthy, dan dirumah saja semua harta di dalam dunia semua tahta dapat terdapat takkan bisa menggantikan kasih Bapak semua karya yang telah terlukiskan semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu sampai habis bumi berlalu sampai siang malam menyatu kan ku puja dan ku sembah engkau ya Bapakku sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa oh kasih sayang dan setiap kan menyertaiku oh 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 yeah semua karya yang telah terlukiskan semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu oh oh sampai habis bumi berlalu sampai siang malam menyatu kau ku puja dan ku sembah engkau ya Bapakku sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa di setiap hati dan bangsa kasih sayangmu dan setiap hati dan bangsa dan setiap hati dan bangsa dan bangsa dan bangsa dan bangsa kasih sayangmu kasih sayangmu dan setiap hati dan bangsa kan menyertaiku kasih sayangmu dan setiap kan menyertaiku kasih sayangmu dan setiap kan menyertaiku oh oh kasih sayangmu dan setiap kan menyertaiku kan menyertaiku dan setiap kan menyertaiku Terima kasih.